Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel skripsi bisa Sebelum teman-teman melanjutkan video ini Silahkan untuk subscribe terlebih dahulu Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tutorial Bagaimana melakukan uji regresi Dengan uji regresi data panel Dengan menggunakan software eFuse Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu Apa itu data panel Data panel adalah Data gabungan antara data time series Dan data cross section Itu adalah data panel Contoh data panel adalah ini Nanti saya akan jelaskan Lalu kemudian ada 3 pendekatan regresi Untuk data panel ini Pertama ada common effect model Yang kedua ini ada fixed effect model Yang ketiga adalah random effect model Nah ada 3 pendekatan Kita pilih pendekatan yang mana Untuk data yang kita punya Untuk memilih pendekatan yang terbaik Dari 3 model pendekatan ini Maka dilakukanlah uji sebagai berikut Nah untuk memilih data yang terbaik Atau yang tepat untuk data kita Kita bisa lakukan pertama adalah uji cow Uji cow ini Kita akan memilih Antara model CEM dan FEM Mana yang terbaik Apabila nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05 Maka Yang CEM ini yang terbaik Dan sebaliknya apabila kurang dari 0,05 Maka FEM ini yang terbaik Nah kalau uji horseman Ini membandingkan Model RIM Random effect model Dengan fixed effect model Begitupun yang Leg range multiplier Ini membandingkan Model GM dengan RIM Nah nanti untuk kejelasannya Saya akan Praktekkan di Software Keyviews Nah setelah kita pilih model yang tepat Lalu kita lakukan Uji asumsi klasik Uji asumsi klasik ini terdiri dari Uji normalitas Uji multi kolinearitas Uji heteroskedastisitas Dan uji auto kolerasi Setelah memenuhi uji asumsi Lalu kita analisa regresi Nah seperti itu tahapan Bagaimana kita Uji regresi data panel Oke kita akan langsung praktekan saja Ini saya sudah punya data panel Ini ada perusahaan Sampai Empat ya Sampai D Empat perusahaan Masing-masing perusahaan Waktunya itu Dari 2010 Tahun 2000 Tahun 2000 Maaf Sampai dengan 2019 Masing-masing perusahaan Ada Untuk waktunya Tahun 2000 Sampai 2019 Ini datanya X Maaf Y X1 X2 Jadi kita akan lakukan Regresi Berganda Kita akan buka dulu file E-viz aplikasinya Kita buka dulu Setelah E-viz terbuka Kita masuk ke file New Lalu pilih work file Nah Di sini Muncul dialog seperti ini Untuk work file structure type Karena memang data ini adalah data panel Kita gunakan balance panel Setelah itu Frequency Ini Kita pilih annual Karena disesuaikan dengan data yang kita punya Yaitu tahunan Nah Start date Ini dimasukkan Dimulai tahun keberapa Dalam data yang kita punya Ini dari tahun 2000 Sampai tahun 2019 And date Berarti 2019 Number of cross section Ini dilihat dari jumlah perusahaan Di sini Ada Empat perusahaan A, B, C, D Berarti number of cross section Kita pilih Empat Setelah itu Kita Klik OK Biar lebih mudah Saya akan coba Atur dulu posisi Disini Nah Kemudian Kita akan membuat Variable Dari Data yang kita punya Disini kita punya Y X1 X2 Masuk ke Object New object Kita pilih New object Kemudian Pilih series Name for object Disini Kita tuliskan Nama variablenya Kita tuliskan Y Tunggu OK Sehingga terbentuk Seperti ini Untuk variable X Dan X2 Kita tinggal copy Saja dari sini Lalu kita Pasti Kita ganti Namanya X1 Oke Begitupun X2 Kita pasti lagi Ini X2 Oke Sehingga Sudah terbentuk Variable Y X1 X2 Nah Lalu Setelah ini terbentuk Kita akan Masukkan Data Dari sini Ke E-fuse Kita klik Variable Variable Yang akan Kita gunakan Pertama ada Y Nah untuk Agar Select Ini Belanda Berarti kita Setelah kita klik Y Kita Tekan CTRL Lalu Klik lagi X1 Kemudian X2 Sehingga Ini Diselect Semua Kemudian Klik Kanan Kita Open Open As Group Sehingga Data Yang kita Punya LB Sudah sesuai Dengan Yang ada Di Excel Ini 4 19 2019 Lalu Kita tinggal Kopikan Data Yang ada Di Sini Ke Infuse Kopi Katanya Sudah Masuk Semua Oke Setelah Ini Kita Masukkan Kita Close Search Meskipun Kita Sudah Close Data Sudah Terecord Di Aplikasi Ini Misalnya Kita Membuka Lagi Ini Sudah Otomatis Tersimpan Oke Kemudian Setelah Kita Memasukkan Data Dari Excel Yang Kita Punya Ke Infuse Kita Akan Lakukan Uji Untuk Memilih Pendekatan Mana Yang Cocok Apakah Model Common Effect Model Fixed Effect Atau Random Effect Kita Akan Lakukan Uji Chao Terlebih Dahulu Untuk Itu Kita Akan Lakukan Common Effect Model Kita Akan Keluarkan Model Common Effect Caranya Kita Pilih Y X1 X2 Klik Kanan Open S S Equation Ini Adalah Formula Yang Harus Kita Susun Biasanya Dalam Persamaan Negesi Y Sama Dengan A A Konstanta Disini Konstanta Adalah C Untuk Itu Kurutannya Adalah Y Spasi Konstanta C Variable X1 Sesuaikan Namanya Dengan Ini Lalu X2 Setelah Itu Kita Pilih Panel Option Nah Untuk Model Common Effect Cross Section Ini Kita Pilih Non Ini Adalah Model Common Effect Kita Keluarkan Klik OK Nah Ini Sudah Muncul Output Dari Hasil Common Effect Model Kita Akan Simpan Terlebih Dahulu Caranya Adalah Priest Supaya Tidak Hilang Datanya Kemudian Kita Beri Nama Common Effect Effect Model Common Effect Model Common Effect Model Caranya Sama Open Equation Panel Option Cross Section Kita Pilih Pix Setelah Kita Klik OK Ini Cross Section Pix Kita Simpan Please Kemudian Kita Kasih Judul Oke Kita Simpan Nah Karena memang Model Common Dan Effect Kita sudah Lakukan Lalu kita akan Lakukan Uji Chow Uji Chow Caranya Masuk View Kemudian Masuk Fix Or Random Effect Testing Pilih Yang Atas Likehood Ratio Reden Dan Fix Effect Kita Pilih Ini Nah Kemudian Ini Keluar Hasil Uji Chow Diketahui Bahwa Nilai Probabilitas Adalah 0,0 Lebih kecil Daripada 0,5 Artinya Model Ini Sebaiknya Dipilih Model F I M Yang Dipilih Kita Tandai Dengan Warna Iju Jadi Kita Pilih Model F I Kita Simpan Dulu Uji Chow Lalu Kita Uji Chow Oke Setelah itu Menurut Uji Chow Model FVM Yang terbaik Namun Kita Harus Tetap Bandingkan Lagi Antara Fix Effect Model Dengan Random Effect Model Setelah itu Kita Keluarkan Lagi Untuk Random Caranya Masih Sama Tadi Masuk Ke Panel Option Ini Pilih Random Oke Ini Sudah Muncul Random Effect Random Kita Please Dulu Oke Kita Masukkan Lalu Kita Akan Lakukan Uji Houseman Kita Bandingkan Mana Yang Terbaik Antara Random Effect Model Dan Fix Effect Model Caranya Sama Seperti Tadi View Lalu Fix Or Random Testing Pilih Houseman Test Setelah Kita Uji Houseman Test Didapat Nilai Probabilitas Itu 0,47 Ini Lebih Kecil Daripada 0 Eh Lebih Besar Daripada 0 0,05 Artinya Jika Dibandingkan Antara Model FIM Dengan Random Effect Model Yang Baik Dipilih Adalah Model RIM Berdasarkan Uji Houseman Ini Jadi Kita Akan Gunakan Model RIM Untuk Pendekatan Analisis Regresi Berganda Untuk Itu Kita Akan Lanjutkan Ke Uji Asumsi Klasik Dengan Menggunakan Model RIM Kerim L Terima kasih.